Presiden Joko Widodo meminta penguatan ekosistem bisnis bagi para petani dan nelayan sehingga usaha mereka dapat tetap kondusif dan produktif di tengah pandemi. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas korporasi petani dan nelayan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang digelar secara virtual di Istana Bogor selasa pagi. Dalam ratas ini, Presiden meminta kementerian dan lembaga untuk memperkuat ekosistem yang kondusif terutama dalam upaya pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah tersebut. Selain itu, Presiden mengingatkan di tengah pandemi COVID-19, sektor pertanian telah menyumbangkan kontribusi yang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dalam posisi mengalami pelambatan. Tercatat pada kuartal kedua tahun ini, sektor pertanian tumbuh positif 16,24 persen dan pertumbuhan positif di sektor pertanian ini perlu dijaga momentumnya, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.